Halo sahabat Alkos, barengan sama Ayrin Sesuai janji di video sebelumnya ya Kali ini aku bakal kasih tau gimana sih cara pake dari Vox 2 Serta nanti kita juga akan uji akurasi Supaya tau si kecil ini beneran akurat atau enggak sih? So stay tune! Terima kasih telah menonton! Cara penggunaan Vox 2 Pertama kita buka dulu capitannya Di dalam sini ada kotak Ini merupakan sensor ya Dimana jari kita harus kena di sensor tersebut Dan juga jarinya enggak boleh basah Kita cepitkan Lalu kita tekan tombol on offnya Kita tunggu sebentar Vox 2 sedang membaca kadar oksigen dalam darah kita Dan juga denyut nadi Ini sudah muncul angkanya ya Tapi dia masih goyang Jadi dia tuh masih membaca Ini merupakan kadar oksigen dalam darah kita Dan ini merupakan denyut nadi Selain itu tampilannya juga bisa dirubah Seperti ini Tidak hanya itu grafiknya juga bisa diubah tampilannya Itu tadi cara penggunaan Vox 2 Gampang kan? Sobat alkus! Gimana? Gampang banget kan cara pakainya Dan jujur menurut Ayrin Ini tuh si Vox 2 simple ya tampilannya Terus kecil jadi enggak makan tempat Nanti akurasinya aku juga bakal tunjukin ya Kalau si kecil ini akurat Kayak gitu Harganya di pasaran juga stabil Memang sih kekurangannya dia tuh agak mahal Tapi menurut Ayrin sih ada harga Ada kualitas ya kan? Oke Terus after salesnya juga terjamin Karena dia ada garansi 1 tahun Uji akurasi Vox 2 Kita nyalakan dulu simulatornya Lalu kita cepitkan Vox 2-nya Dan kita nyalakan Pilih simulation Manual Dan kita coba setting ya Untuk SPO 2-nya sebesar 99% Untuk denyut nadinya Kita atur 70% Lalu kita OK Kita bisa lihat Kalau Vox 2-nya disini Grafiknya sedang berjalan ya Ini dia sedang mencari angkanya Sama ya disini SPO 2-nya 99% Dan untuk denyut nadinya Sebesar 70% Kita coba sekali lagi SPO 2-nya saya turunkan Jadi 92% Untuk denyut nadinya Kita naikkan Menjadi 80% Oke Tunggu sebentar ya Vox 2-nya sedang membaca Bisa dilihat ya Kalau angkanya sama nih 92% Dan juga 80% Itu tandanya Vox 2 akurat So itu tadi Cara penggunaan Dan juga uji akurasi Dari Vox 2 Menurut sahabat Alkes Gimana nih Cara penggunaan Dan juga uji akurasinya Komen di bawah ya Kalau menurut Aireen sih Cara pakainya Super gampang Cuma tinggal di jepit-jepit aja ya kan Anyway Pantengin terus Youtube kita Alat kesehatan ID Untuk update-update Video-video terbaru Tentang alat kesehatan lainnya Tentunya Don't forget to like Subscribe Dan share Jangan lupa Follow Instagram kita juga ya Bye-bye Bye